Tim Sargabungan terus mencari tiga korban banjir bandang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban banjir di Kabupaten Bogor membutuhkan bantuan, logistik, dan penanganan medis. Tim Sargabungan terus mencari tiga korban longsor pasca banjir bandang Bogor pada 1 Januari lalu. Pencarian dilakukan dengan menggunakan dua alat pendeteksi ground penetrating radar, namun hingga hari ke-10 pencarian. Alat yang mampu mendeteksi korban hingga kedalaman 2,5 meter ini belum membuahkan hasil. Salah satu kampung yang terdampak banjir pada Januari lalu yakni kampung Ciberani, Desa Pasir, Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Setidaknya 27 rumah warga rusak berat. Akses jalan menuju kampung ini pun belum bisa dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Korban banjir masih membutuhkan bantuan logistik maupun medis. Terima kasih telah menonton!